Selamat menikmati Itu yang pertama Untuk yang kedua Kalau Seandainya ya Kalau saya Melaksanakan ibadah puasa Saya melaksanakan ibadah puasa Saya ada halangan lah Di bulan Ramadan itu Habis setelah bulan sawal Saya mau ganti Tiba-tiba ajal saya dijemput Apakah puasa saya itu Bisa ini Bisa digantikan oleh anak Ya hanya itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua Yang kedua bisa diulangi ibu Yang kedua Ya Mohon maaf sudah terputus Tapi sepertinya puasa kodoh yang digantikan oleh Anaknya Digantikan anaknya Ketika puasa Ketika puasa ajal menjemput Ajal menjemput Baik Untuk yang pertama Tentang Witir Dikatakan bahwa Witir adalah Solat Yang menjadi Penutup solat malam Iya Kita katakan bahwa Solat witir Ya Standarnya memang Dijadikan sebagai Penutup Solat malam Ini standarnya Ini yang paling afdal Pada asalnya demikian Tapi Ini tidak menunjukkan bahwa Setelah seseorang Melakukan solat witir Dia tidak boleh solat lagi Ini tidak menunjukkan Demikian Karena Disebutkan dalam hadith yang sahih Suatu malam Rasulullah SAW Pernah Solat witir Kemudian setelah itu Solat dua rekaat Ya Kemudian setelah itu Solat dua rekaat Kemudian juga Rasulullah SAW Pernah berwasiat kepada Sebagian sahabat beliau Untuk solat witir Sebelum tidur Dan beliau Tidak melarang Ya sahabat tersebut Untuk melakukan Solat malam setelah itu Apabila Misalnya bangun Tidak ada larangan untuk itu Sehingga Ketika seseorang Sudah melakukan solat witir Boleh bagi dia Untuk melakukan Solat sunnah lagi Setelah itu Misalnya di bulan Ramadhan Ya Banyak dari kaum muslimin Mengikuti solat terawih Hingga solat witirnya Dan itulah yang paling afdal Karena dengan Seperti itu Ya Kita akan mendapatkan Keutamaan Solat semalam penuh Sebagaimana Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW Men solat ma'al imami Hatta yang syarif Kutibalahu Qiyamu Laylah Berang siapa yang Solat malam bersama imam Sampai imamnya selesai Maka Dicatot baginya Pahala Solat semalam penuh Kalau misalnya Kita sudah mengikuti Solat terawih Bersama imam Dan witir Bersama imam tersebut Maka Ketika kita pulang ke rumah Kemudian kita Tidur Ya setelah itu bangun Ternyata bangun Masih jam 3 Maka Kita disunahkan Untuk solat malam Ketika itu Kita disunahkan Untuk solat malam Ketika itu Karena Solat malam Karena masih waktunya Ya dan tidak ada larangan Untuk solat setelah Witir Solat malam Setelah witir Tidak ada larangan Yang ada larangan Adalah Solat witir Dua kali Dalam satu malam Solat witir Dua kali Dalam satu malam Ini yang ada larangannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah Menyabdakan La witrani Fi laylah Tidak boleh Ada dua witir Dalam satu malam Karena witir Itu artinya Ganjil Kalau ganjil itu Bilangannya dua Atau Dilakukan dua kali Maka Ganjilnya menjadi hilang Ya Kalau misalnya Solat witir Tiga rekaat Ya kita lakukan dua kali Jadinya berapa? Jadinya enam rekaat Tidak ganjil lagi Makanya tidak ada Solat ganjil Yaitu solat witir Dua kali dalam semalam Karena dengan solat witir Dua kali dalam semalam Maka Jadinya Menjadi genap Ya Jadi kalau misalnya Kita sudah Solat witir Di awal malam Sebelum tidur Maka Ketika di akhir malam Kita Solat lagi Tidak usah Ditutup dengan Tidak usah Ditutup dengan Witir Cukup Solat malam saja Ya Wallahu ta'ala Tidak usah Tidak usah Tidak usah